Banjir bandang yang menuzang iman kecamatan di Pati Jawa Tengah Rabu Petang lalu membuat semua aktivitas lumpuh meskipun banjir sudah surut. Kerban banjir bandang untuk sementara ditantun di masjid setempat sambil menunggu pembersihan lumpur dan perbaikan rumah mereka. Banjir bandang di iman kecamatan di Pati Jawa Tengah pada Rabu Petang kemarin mengakibatkan semua aktivitas lumpuh. Terutama di desa Sinan Wibodo, kecamatan Tandak Ramang yang merupakan lokasi terparas. Korban banjir untuk sementara ditantun di masjid setempat yang berlokasi agak tinggi jika sewaktu-waktu ada banjir bandang susulan warga tetap aman. Ada sekitar 200 kakak yang kini menempatkan masjid sebagai tempat pengusian sementara. Warga yang mengungsi rata-rata berusia lanjut dan amat-amat dan mereka yang mengungsi dikeramakan rumahnya terbangkuk cukup barang akibat banjir bandang. Warga juga mengalami trauma karena banjir bandang ini datangnya secara tiba-tiba sehingga tidak sempat mengelumatkan barang-barangnya. Salah satu kerbang banjir bandang, Kusmiati mengutatkan, jika banjir datang dengan tiba-tiba, dengan arah yang kuat, dirinya bersama suami serta amat dan cucunya hingga bisa mengelamatkan diri dari hentaman banjir bandang ini. Terima kasih. Sementara canad tambak ramah, Mirsa Nur Hidayat mengatakan, Untuk sementara, warga terdampak banjir bandang ditampung di masjid karena lokasinya yang tinggi. Pihaknya juga akan membuka dapur umum namun karena bantuan metanang siap saji sangat banyak, maka dapur umum belum dibuka. Terima kasih. Terima kasih. Warga yang terbuih dengan bencana banjir bagian perdatangan memberikan bantuan logistik bagi korban terdampak.